Dan selaku perwakilan, kami sadar betapa semangatnya Bapak-Ibu dalam mempromosikan haji maupun murah Namun karena kondisi seperti ini, maka ya mau tidak mau kita harus menerima keadaan ini Dan yang bisa ditalukan adalah berdoa kepada Allah SWT, akan apapun yang terjadi itu adalah yang terbaik menurut Allah SWT bagi kita Karena kadang-kadang apa yang menurut kita tidak baik, tetapi menurut Allah lebih baik Dan bisa jadi menurut Allah lebih baik, tetapi kadang-kadang kita menganggap kurang baik Bapak-Ibu nermatkan Allah SWT Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 22 Artinya saya yang dapat, saya bukan berwati Dan berseru lah kepada manusia untuk mengerjakan haji Nisa yang mereka akan datang kepadamu dengan barang jalan kaki Dan menghentai minta yang kurus, yang datang dari sekitar penjuru yang jauh Bapak-Ibu sekalian, bahwa haji ini Allah sendiri yang menurutkan para manusia Allah yang memberingkakkan nyawa nilai nabi quraim untuk menyeru manusia Dan dari janji Allah ini, insya Allah dari seluruh penjuru dunia akan datang kemuka Dan itu sudah kita lihat faktanya Bahwa keputusan untuk tidak perangkap haji tahun ini Bila orang pakai itu karena corona atau karena fakta berayal Yang jelas itu adalah keputusan manusia Dan keputusan manusia itu tidak ada apa-apanya Dibandingkan dengan kekuasaan Allah SWT Yang sudah jelas-jelas memanggil manusia Di dalam Al-Quran untuk datang ke Tanah Suci Kita yakin kondisi seperti ini tidak akan lama-lama Karena sekuat apapun manusia menutup pintu Tanah Suci Tetap juga akan dibuka oleh Allah SWT Karena namanya juga Baitullah, rumah Allah Berarti rumah itu yang punya adalah Allah Kalau Allah sudah mengindahkan memanggil manusia Maka dengan cara apapun dia akan datang Oleh karena itu, salah satu daripada pertemuan kita kali ini Nanti mungkin akan disampaikan oleh Kusabullah Umar Kita harus tetap senantiasa semangat untuk menyeru orang-orang sekitar kita Untuk berangkat Baitullah Karena kita punya dua nini plus Yang pertama, jelas kita tidak bisa mengukiri bahwa Dalam kegiatan kita ini ada nilai materinya Jadi yang pertama Yang kedua, kita niatkan Bahwa kegiatan-kegiatan kita Atau usaha kita untuk menyeru orang-orang di sekitar kita berangkat Baitullah Yang pertama itu tidak lain adalah sebagian daripada dakwah Kalau kita sudah niatkan seperti itu Insyaallah nilai dunia dapat Nilai akhirat juga dapat Insyaallah Amin Allah Amin Baiklah sekalian Dan untuk berikutnya Tujuan kita bersilaturahmi kali ini adalah Sama-sama ingin berdoa Untuk memperbaiki kondisi kita Secara pribadi ya Semoga kita lebih Menjadi lebih baik Dari segi ibadahnya Dari segi pergaulannya Dari segi muamalahnya Dan juga dari segi ekonominya Siapa tahu Bapak Ibu Kita yang ingat ini Jauh dari Allah SWT Setiap kali berdoa ditolak Setiap kali berdoa ditolak Bukan ditolak Tapi depending Itu karena kita jauh dari Allah Kemudian kita berdoa sendiri Tapi siapa tahu Karena gara-gara kita berdoa berjamaah Saya yang biasanya Kalau berdoa itu lompat Susah didengar oleh Allah Gara-gara berdoa bersama Doanya kan sama Siapa tahu Saya yang tidak didengar oleh Allah Akan dikandari risahnya Bersama-bersama Bila lah Bersama-bersama 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 Akan dikandari risahnya Bersama-bersama Bersama-bersama Dan begitu seterusnya Itu karena Kita berjamaah Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian Itulah fadilah Kenapa Orang Senang biasa Di sunahkah Untuk selalu Bersama-bersama Selain Fungsinya adalah Untuk memperbajak umur Dan melampangkan Rezeki kita Kepala Allah Subhanahu wa ta'ala Baik mungkin itu Bapak Ibu Untuk berikutnya Insya Allah Akan kita Berdoa bersama Dan mungkin Ramah-ramah Siapa tahu Ada di antara kita Ada yang punya Peluang-peluang Bersama-bisnis Yang barangkali Bisa di-share kepada kita semua Supaya Dalam pertemuan Ibu juga Ada manfaat yang bisa kita dapat Dari segi Siang lain Bila itu Oke Walaupun saya Assalamualaikum